Intro Jadi gini, jadi kan kemarin YouTube saya haruskan untuk menangkutkan seseorang karena berkata dengan adanya ungkapan, ungkapan rasa kepentian maupun monogratik di suatu media sosial jadi untuk hari ini selanjutnya kan setelah melapor kita melakukan penyelidikan makanya hari ini kita lakukan klarifikasi kelihatan dengan laporan tersebut jadi tadi berupaya di pelapor ya lapor datang, kemudian di lihat suaminya, ini juga ada dua saksi jadi nanti satu pelapor kita periksa kemudian tiga saksi yang belum naik kemudian kemarin jadi kita ingin mengetahui seperti apa sih promosinya atau ditanya tentunya penyelidik tadi ada sekitar 25 pertanyaan yang akan ditanyakan dan bisa berkembang jadi misalnya seperti nanti penyelidik menanyakan secara cerai kita ingin mengetahui perang perang melakukan kelihatan pernikahan dan itu penerbidah dan sebagainya soalnya seperti itu dan kemudian juga omongan-omongan yang ada di Youtube itu yang nanti kita sampai kita tanyakan dan kemudian juga nanti ada sudah saksi kita taruh klarifikasi kemudian pelapor juga kita taruh klarifikasi penerbidah dan sebagainya mungkin nanti juga ada ahli nanti kita kita taruh klarifikasi dengan di ahli yang kita tanyakan terus nanti dengan adanya itu tersebut nanti seperti apa jadi kemudian nanti semuanya sudah kita dihasil semua dan kita akan melakukan dua perkara aneh dua perkara itu adalah untuk menentukan apakah ini ada usur bidana atau tidak itu nanti ada usur bidana itu nanti juga dinaikkan ke penyelidikan ya penyelidikan berarti sudah politisian kemudian siapa saja yang akan misalnya akan jadi terlapor yang sudah jadi tersangka dan itu sudah dilakukan banyak penyelidikan ya tentunya nanti yang secara diusur bisa lakukan yang yang aku juga bisa dengar jadi untuk sementara ini atau sementara ini kita kita minta nanti di pasal 27 ayat satu penyelidikan hanya hingga seputar yang berhubung berhubung dan yang susila agata agata agar agar merasa usur bidanya yang melapor kembali tidak masalah tidak terima nanti akan dilakukan apa laporan itu penyelidikan kembali ini kita lakukan klarifikasi kepada berlapor dan menjajuin para nanti dan yang tidak terbukti ya kita hentikan yang berlirikan pesan sudah berlirikan jika ada kalau itu kita berlirikan kita menjajuin ya pasti itu kita laporan kita berlirikan tentunya ada pelapor juga akan kita menjajikan selamat menikmati